yo what's up guys kembali lagi bersama gua David Mahan Naim di channel David Mahan Naim guys kali ini kita akan melanjutkan lagi series Indonesian truck sama simulator ya nah kita sambil jalan ya langsung saja kita mulai nah sekarang ini kita akan menuju ke Semarang ya guys ya dari Jakarta ke Semarang karena kita barusan nganterin kelapa sawit ya kan ke pelanggan kita di Jakarta nah lumayan untung kita tadi guys dapat sekitar 10 juta kita guys keuntungan kita dalam menjual kelapa sawit lumayan besar itu guys dalam sehari nah karena di sini kan ada sisa beberapa piece lagi ya kan Nah kita akan jual lagi untuk beberapa bisnya ke Semarang ya kan Wah tunggu dulu nih guys ini ribet-ribet banget ini nah jadi kita akan pergi ke Semarang nih guys untuk mengantar kelapa sawit yang sisa-sisaannya nih lumayan lah guys ya soalnya dia mau borong semua guys jadi inter abis ini kita kembali ke Lampung aduh oh iya R ya R gua lupa guys gua nggak bisa pakai cukup gua bisa gua masih kurang nggak paham cok mainin Aduh wassalam dah wassalam ya ampun nggak terlalu jago aku cok untuk bawa truknya ini Aduh iya supirku soalnya lagi pergi guys jadi ya nggak bisa bawa aku lumayan cupu aku guys langsung aja kita lanjutin ya jadi kita untungnya lumayan gede lah jadi ini ada sisanya tinggal ya setengah lah seperempat lah ya modif borong semua sama ya ada bos lah pelanggan gitu kan di di wilayah apa di wilayah Solo ya kan jadi kita akan ngantar semua semuanya ke semua kelapa sawitnya ke Solo guys Aduh nggak belibat saya ngomong ya jadi intinya seperti itulah ya kita akan ngantar semua kelapa sawitnya ke Solo dan ya lumayan lah minyak kita masih ada 117 ya karena kita barusan ngantar dari Lampung ke Jakarta ngisi lagi bensinnya guys jamu cuman nggak papa guys namanya buat keuntungan ya kan gitu udah untuk 10 juta nih guys ya kan cuman gua ngambil uang cash di sini 6500 guys Kenapa guys karena begini guys ke gua ngerti nanti kena tukang kena ini apa kena uang jalan gitu orang-orang ya lu tahu lah preman-preman tempat lah ya kan minta jatah ya kan jadi gua nggak ngambil uang cash guys jadi ada di ATM semua uangnya guys jadi ini santai saja nah karena ini kita kan perjalanan agak lumayan lama ya akan ke Semarang ya kami nanti kayaknya kita bakal sambil ngobrol-ngobrol aja ya Nah balap karena memang kalau kulihat ya untuk Semarang ini wilayah menempuh jaraknya itu juga lumayan agak jauh guys jadi ya mau nggak mau kita harus bersabar guys ya nama juga kita mengoperasikan suatu bisnis jadi harus sabar guys nah kita lihatin aja tadi ya sekitar kita ada bus-bus yang lalu lalang yang nganterin penumpang dan ya bedanya kita cuman Pak di sini sendiri guys ada mobil kita salip-salipin guys mobil-mobilnya ya sama bus nih apa nih bus ini PO Haryata Wow oke kita loading map ya kita kita lanjutin lagi ya ah tadi kepencetpo sendiri guys sorry guys nah kita lanjutkan lagi untuk menuju ke Semarang tapi by the way malah sekarang kita lewat jalan raya kenapa nih oke lampu merah guys waduh nih aku kalau ada polisi udah kena tilang ini aku guys cuman nggak apa-apa lah ya karena nggak ada polisi santai saja guys kita nunggu lampu hijau ya kan sambil nunggu liat-liat begini ya kan kita bikin posisinya netral saja guys ya sambil nunggu lampu hijau guys ini enaknya kalau kita lewat jalan tol nih ada lampu merah begini guys ini kalau ada lampu merah bikin warga kesel ini guys ini kan nah untung aja aku waduh ada polisi di depan di sebelah kanan tadi guys waduh waduh mengapa-apalah ya untuk polisinya ngeliat ya kalau ngantar aku kena tilang nih guys menerobos lampu merah ya kan Wah ini masalah nanti guys aku bisa kena bisa didenda ya guys ya nggak apa-apalah kita untuk 10 juta paling kena 500 ribu Uyo belum nanti uang bensin ya waduh gimana nih Bunda kapit ya kan ada uang bensin lu nggak apa-apalah let's go kita langsung saja menuju ke tempat berikutnya ya santai Widih ugal-ugalan ini buah bawahnya guys wani kalau ada rajiannya langsung di stop ini guys beneran ini sudah pasti di stop in cuman kita memang kayaknya nggak lewat tol ya kalau kulihat di sini ya entah lewat tol atau enggak tapi kalau kulihat di sini nggak lewat tol waduh wah aku lewat ah ambil jalur aku guys wani busnya nih ya pelin tepon kenapa tiba-tiba dia dia ini sendiri Oh ada pom bensin guys pelan sendiri dia guys kita isi bensin dulu ya guys ya ya kan perlu nih isi bensin nih guys Oke let's go wih cepet ya langsung ya mantap nih guys mantap gaming guys langsung cepet saja guys langsung keisi guys penuh kita klaksonin dulu oke let's go kita lanjut bikin lagi ya perjalanan kita guys oke kita ngebur lah ya namanya supir nintas ya jadi harus bawahnya memang harus barber guys nah kalau nggak barber namanya bukan supir lintas oi hampir 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 waduh marah bus sebelah kanan marah dia guys ini kenapa ini guys oh iya ya sorry 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 nggak kesentuh tadi itu aku ngegas nih guys oke lampu merah guys sabar dulu ya kan ada lampu merah harus sabar guys inget guys nah nanti takut kena polisi kita guys kita netralin dulu ya kan sampai lampu hijau santai santai harus mengikuti rambu lalu lintas guys let's go kita gas aja guys wih di ada BMW guys mantap ini ada BMW tapi tenang saja BMW itu tidak ada apa-apanya kalau kita pakai truck ya kan truck truck barbar ya kan truck lalu lintas Sumatra ya kan kalah BMW guys santai oke let's go kita langsung saja ngebut saja guys waduh weh lu berani lu waduh lu nggak ada apa-apanya lu kurang kenceng lu waduh lu waduh oh ini antara ya antara nggak tahu bahasanya bagaimana bacanya itu guys nggak apa-apa let's go kita dari Jakarta sampai ke Semarang ya nganterin sisa-sisa kelapa sawit ini guys ke pelanggan guys btw nah diborong semuanya sama pabrik ya kalau yang tadi kan sama perorangan ya kan kayaknya perorangannya baru ngejual ke pabrik nah kalau ini kita langsung ke pabriknya guys jadi santai saja guys ya agak lumayan cuan lah kalau sama pabrik ya kalau perorangan kan satu kelapa sawitnya kan dijual ya seribu 2.500 kalau sama pabrik dibayar 3.000 guys wah lebih untung ke pabrik lah guys btw aku kurang tahu sih ada berapa itu gue ya oke langsung aja kita lanjutkan lagi nah btw kita kenapa setiap ini ke Semarang dulu ya tulisannya Semarang Semarang tapi kita ke lokasinya hampir mirip kayak begini guys wah ini kenapa ini guys oh nggak ini kita sudah hampir nyampe guys ke di Semarang oh memang kita nggak lewat jalan tol guys aku kira kita ngulang-ngulang dulu ya kan oke langsung saja kita berhenti ya kan kita berhenti aja ya santai lampu merah dulu guys kalem kalem nanti kalau lampu hijau langsung kita ngambil ke kanan guys saya yang ke kanan guys wih kalem bro oke kita ke kanan nah ini di pabriknya guys santai oke untung nggak terlalu rame ya nggak ada polisi apa nggak ada mobil-mobil yang lalu lalang untungnya oke sudah kekirim juga guys ya tinggal kita bertransaksi dengan orang pabriknya ya sama manajernya dan thank you banget yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir ini dia perjalanan kita dari Jakarta ke Semarang ya cukup singkat sekali guys cuman begitu membanggungkan ya dan kita lanjut lagi guys untuk di next video ya kan dan tungguin aja informasi video gua tentang bermain Indonesian truck simulator dan thank you yang sudah ikutin dari awal sampai akhir ini